Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabibun Selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa Universitas Lampung Selamat datang di Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia Izin memperkenalkan diri, saya Her Prasetyus Rulgimat Pengampu dari Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia Kawan-kawan, ini merupakan video awalan Video perkenalan dan video perdana Yang akan memberikan pengarahan kepada teman-teman terkait dengan Materi, referensi, penanggung jawab, dan tujuan pembelajaran dari Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia Oh iya, sebagai pengantar, saya tidak akan merupakan Teman-teman, ini adalah video pertama yang akan saya embed di VKLAS Dan kalian bisa nantinya memberikan komentar di tautan aslinya, yaitu di Youtube Tujuan buat apa untuk mendata dan memberikan gambaran bagi saya Bagaimana kalian responnya terhadap materi yang akan saya berikan nantinya Video ini saya berikan tidak hanya kepada kalian satu program studi saja, tidak Karena video ini saya didedikasikan kepada teman-teman yang mengambil mata kuliah umum Di fakultasnya seperti FKIP dan MIPA dan diampu oleh saya Apa saja? Ada Matematika, Biologi Terapan, MIPA, di FKIP ada Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Bimbingan Counseling Oke, jadi nanti ketika kalian menemukan VKLAS, menemukan video ini Kalian langsung melarikan ke Youtube, tuliskan nama, NPM, Program Studi, Jurusan, dan Fakultas sekalian Untuk apa? Untuk perkenalan, lalu kedua, untuk menjadikan data awalan saya Oke, lanjut MKU pendidikan pasien ini adalah matematika wajib teman-teman Jadi, semua, tanpa terkecuali Kalau untuk FKIP dan MIPA, di semester 2 Tapi untuk FEB, FT, VSHIP, itu di semester 1 Bobotnya 2 SKS, artinya kalau di perkuliahan tatap muka, itu adalah 2x50 menit Karena ini adalah perkuliahan dari, maka sistem waktunya akan lebih dinamis ya Bisa berjangkau waktu 1 pekan penugasannya Seperti itu Ini tujuan pembelajaran kita Bisa kalian baca Saya hanya fokus ke poin ketiga Mampu menganalisis permasalahan Mencari solusi Dan membuat menggunakan teks untuk berkomunikasi secara akademik Demi pengembangan ITTEC Karena tujuan dari pendidikan bahasa Indonesia ini adalah membekali kemampuan kalian dalam menulis skripsi Meneliti dan menjadikan skripsi itu tidak mudah Nah nantinya mudah-mudahan pendidikan bahasa Indonesia ini memberikan fondasi yang cukup matang Untuk kalian mampu menulis skripsi ketika nanti akan lulus di semester 7 atau semester 8 Ini materi perkuliahannya Ada yang sama, ada yang beda dengan SMP dan SMA Mungkin nantinya kita akan memberikan penguatan kepada beberapa materi Seperti di paragraf atau di kalimat Kalau materi sejarah, teman-teman akan mendapatkan materi tentang sifat, fungsi, dan ragam Ini PUMP ini, Pemdauman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Menggantinya EYD Sementara kalimat itu terkait dengan kalimat efektif Nah disini karya tulis ilmiah Penitik berat Penitik berat yang akan kalian pelajari nantinya Kalian akan dikenalkan apa itu KTI Syaratnya, jenisnya, dan bagaimana sistem perujukan Menghindari plagiarisme dan nyusun daftar pustaka Biar nanti ketika lulus, bisa nulis ke skripsi Ini referensinya yang saya tuliskan segini saja Tapi nanti di V-class bisa kalian lihat Banyak kok Jadi artinya ketika kita kuliah daring Bukan berarti minim referensi Kalian bisa mencarinya Bisa lihat jurnal, bisa lihat buku Bisa beli juga di Grammar Jadi jangan kecil hati Ada beberapa buku juga yang saya titipkan di V-class Dari badan bahasa, silahkan download saja Unduh saja secara gratis Terkait dengan pembelajarannya Karena kita masih dalam masa pandemi Tidak boleh ada tata penuka Maka pembelajaran akan dilakukan secara daring Ada tiga sarana yang akan kita gunakan Yang pertama, V-class sebagai Learning Management System LMS Jadi kalau misalkan Master 1 sudah biasa pakai V-class Ya tidak akan kaget lah ya Tapi V-class kita sebenarnya berbeda Ada lebih pembaruan Jadi mungkin nanti akan ada rasa-rasanya seperti main game lah Ada namanya yang level up Jadi ketika kalian menyelesaikan tugas 1, tugas 2, tugas 3 Makin banyak tugas yang dikerjakan Maka semakin banyak experience atau pengalaman yang didapatkan Lalu, kalau dulu itu kalau misalkan sudah baca Atau sudah buka materi atau belum buka materi, tidak ketahuan Tapi untuk sekarang ada namanya activity completion Artinya ketika kalian tidak membuka Akan kelihatan Atau tidak mendownload, akan kelihatan Jika kalian tidak membuka Maka kalian tidak bisa ke step selanjutnya Materi selanjutnya Pertemuan selanjutnya Seperti itu Nanti kita akan belajar lebih lanjut Pokoknya keren Berikutnya saya keadu ini untuk gunakan rekapan absensi Di V-class ada absen Nah, absen rekapan dari V-class akan kita masukkan ke siapadu Terakhir telegram Telegram ini akan menggantikan posisi WA Kalau dulu WA itu perprodi Biasanya saya buat MTK A, B, C sendiri WA-nya Tapi sekarang Komunikasinya akan saya jadikan satu Teman-teman PGSD Ada 2 kelas D dan E BK A dan B Ada biologi terapan Ada matematika A, B, C Semuanya jadi satu di telegram Jadi Saya Memfasilitasi teman-teman Untuk berkomunikasi di sana Ya Kalau misalkan bonusnya dapat jodoh Bisa komunikasi dengan Calon pacar ya Alhamdulillah Ini hanya cara saya Memfasilitasi teman-teman Bosen kalau misalnya grupnya isinya Lu lagi, lu lagi Kalau misalkan Lintas fakultas Lintas prodi Ya siapa tahu Jodoh itu kan gak kemana ya Tapi kalau gak kemana-mana Gak ada jodoh Oke Manfaatkan dan gunakan Fasilitas ini dengan baik dan benar Berikutnya terkait dengan penanggung jawab mata kuliah Ini yang ganteng ini adalah Penanggung jawab mata kuliah di biologi terapan Namanya Pak Mulyanto Widodo Bisa ditemui di ruang BPMKU Atau Badan Pengelolaan Mata Kuliah Umum Beliau adalah ketua BPMKU Dosen prodi Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia Ini nomor kontaknya bisa di screenshot Bisa dicatat Sementara yang ganteng satu ini Dosen PBSI juga Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia Beliau adalah ketua program studi Atau KAPRODI Ini nomor kontaknya PJ di mata kuliah Matematika ABC Bimbingan Counseling AB Dan PGSD D dan E Sementara saya Eh fotonya beda sendiri Yang lainnya pada serius Saya mah santai Oke saya Saya ulangi lagi Saya adalah Heru Prasetyos Sebagai dosen mata kuliah umum Yang akan mengampu kalian Bisa dihubungi disini Nomor ini Oke Bisa lewat WA Tapi lebih diutamakan Melalui Telegram Ya Oke lanjut Ini jadwal perkuatan Sudah publis Di Siapadu Ini syahat tidak berubah Senin itu Saya bertemu dengan Tiga Prodi Ada BKA Sorry Satu Prodi dan dua jurusan Prodi BKA Dan jurusan Matematika Dan A dan B Lalu selesai itu ada dua Di Prodi BKSD D dan E Rabu itu ada BKA Prodi BKA Lalu ada juga di Matematika C MIPA Jam 1 Dan Biologi Terapan Teman-teman di Matematika Biasa jam 1 Karena biasanya kalah Makal kudus Oke sekian dan terima kasih Jangan lupa Setelah menonton video ini Silahkan kalian komentar Di sumber video ini Yaitu di Youtube Silahkan tulis nama kalian NPM kalian sebagai data diri Kalian yang awal Karena sebagian di Namanya Siakadu Di Siakadu Karena UKTnya belum jalan Belum bisa divalidasi KRSnya tidak muncul Nah untuk data awal Saya tolong diberikan Nama NPM Jurusan Fakultas Di kolom Youtube nya Silahkan Sekali lagi Tolong tuliskan nama kalian NPM kalian Jurusan kalian Dan fakultas kalian Di Youtube nya Pesan terakhir Dari pemerintah Tetap patuhi protokol kesehatan Mencuci tangan Di air Di air mengalir Dengan menggunakan sabun Menggunakan masker Tidak berkerumun Menjaga jarak Meminimalisir mobilitas Karena Covid itu Masih ada Selanjutnya Yang hari Senin Kita akan bertemu Segera Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa kawan-kawan Tetap sehat Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa